Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Aku mau ngebahas tentang Serius She-Hulk Jadi kan kemarin sudah rilis ya, official trailer Dan beberapa TV spot Nah disini aku mau nge-highlight Beberapa karakter villain yang akan muncul Di serius She-Hulk ini Nah jadi akan kita bahas ya karakter-karakter ini Jadi menarik ya teman-teman Nanti di serius She-Hulk ini Nggak cuma satu villain aja yang muncul Yaitu Emil Blunt sebagai Abomination Tapi ada beberapa villain juga Yang terlihat akan muncul disini Dan akurat banget dengan versi komiknya Sebenernya belum ada konfirmasi resmi sih Apakah mereka ini memerankan villain atau enggak Tapi kalau di komik mereka ini ya Penjahat gitu ya, ya semacam anti-hero juga lah Apalagi Jennifer Walters Atau She-Hulk ini, dia kan bekerja Sebagai pengacara ya, khususnya Kalau di SWORD, dia itu nanti akan mengepalai Sebuah cabang divisi yaitu SLD atau Superhuman Law Division Jadi sebuah divisi yang akan bertanggung jawab Tentang hukum-hukum superhuman Dan orang-orang yang memiliki kekuatan super Entah itu villain, entah itu hero Jadi ada payung hukum yang akan Mengendalikan mereka juga ya Semacam The Odyssey juga sih Makanya akan ada banyak banget karakter yang muncul Dan random banget Oke, kita langsung bahas aja karakter-karakternya Yang pertama sudah pasti Titania Yang akan diperankan oleh Jamila Jamil Nah, jadi memang Titania ini akan menjadi Rifalnya She-Hulk ya Baik di komik maupun di seriesnya Terlihat di sini Titania itu Menyerang She-Hulk Dengan kekuatan superhumannya juga ya Jadi ternyata di series ini Dia memiliki kekuatan super juga Kalau di komik, dia ini digambarkan Sebagai seorang gadis dengan masa kecil Yang kurang kasih sayang dan kurang perhatian Dan ketika dewasa Dia itu berfantasi memiliki segala hal ya Termasuk kekuatan super Untuk menarik perhatian orang-orang Jadi dia ini harus akan perhatian Attention Makanya itu terlihat kalau di series ini Dia seperti kecanduan dengan sosial media Berikutnya pastinya ada Emil Blansky atau Abomination Musuh pembuyutannya Hulk Dan hampir membunuh Hulk Tapi di sini Emil Blansky-nya Atau si Abomination Itu sudah bisa mengendalikan kekuatannya Dan menjadi seorang yang lebih baik ya Lebih kayak ke anti-hero gitu Dan berusaha untuk menjadi orang yang tobat ya Dengan semua perbuatannya Emil Blansky ini juga bersama Wong ya Terlihat ikut bertarung di film Sunshine The Legend of the Ten Rings Dan di series She-Hulk Kita tahu bahwa dia ini Berada di sebuah penjara super ketat Superhuman prison Dari fasilitasnya SWORD ya Yang berbentuk Q Pokoknya ini merupakan High Security Prisoner Dan terlihat di scene ini Dia bersama dengan villain lainnya Dan juga She-Hulk itu berada dalam suatu sharing session ya Jadi sharing session yang mereka lakukan di sini Merupakan suatu program untuk self-controller gitu Superhuman berikutnya yang mengikuti sharing session di sini Ada Man Bull atau manusia banteng Bernama asli William Tauren Nah William Taurence atau Man Bull ini Memiliki catatan kriminal yang sangat banyak banget ya di komik Dia juga mengorbankan dirinya sebagai subjek penelitian Seorang profesor Dan membuat dia bertransformasi dan bermutasi menjadi humanite Man Bull atau manusia banteng Dan dia ini juga pernah berkonflik dengan Daredevil Ketika Daredevil mencoba menghentikannya yang seorang pembuat kriminal Masuk akal ya teman-teman Karena kita tahu Daredevil akan muncul Di seri She-Hulk Menggunakan kostum klasiknya di komik berwarna merah dan kuning Berikutnya di sebelah Man Bull Itu ada The Matador Seorang profesional kriminal juga ya Tapi mantan sih katanya Bernama Aslimanuel Eloganto Yang dikenal sebagai seorang matador paling berbakat di Spanyol Dia ini sama ya seperti Man Bull tadi Suka melakukan kriminal dan juga perampokan Bahkan pada saat merampok si Matador ini pernah diciduk oleh Daredevil Matt Murdock Di komik dia juga pernah bertarung dan berkonflik dengan Bruce Banner atau Hulk Nah jadi dua vilain ini maupun Man Bull dan juga Matador Mereka berdua ini pertama kali muncul itu di komiknya Daredevil ya Isu kelima dan isu ke-78 Next vilain berikutnya yang ikut sharing sesi ini adalah Porcupine atau Alexander Gentry Seorang profesional kriminal Dan juga mantan perancang pembuat dari senjata prajurit Amerika Serikat Jadi porcupine ini kalau di komik sama ya Seperti vilain lainnya Seorang kriminal yang suka melakukan tindakan kejahatan Dan pernah berkonflik dengan Kapten Amerika juga Berikutnya vilain atau penjahat kriminal di sebelahnya lagi Itu bernama Baron Blod Atau bernama Lord John Felshoort Seorang Jerman Rumornya sih seperti itu ya Tapi aku masih kurang yakin siapa karakter ini sebenarnya Dia ini kalau di komik digambarkan seperti humanoid Kelawar Dracula gitu ya teman-teman Kalau memang rumor ini benar Berarti scene yang terlihat seperti monster-monster kecil terbang Dracula ini Merupakan ulahnya si Baron Blod ya teman-teman Cuman karakter ini sih yang masih aku belum yakin siapa Karena dirumorkan seperti itu Berikutnya vilain yang akan terlihat adalah Wrecking Crew Atau Crew Wrecking Berjumlah 4 orang yang memiliki kekuatan super Dan juga memiliki semacam high event teknologi gitu ya Sebuah artefak yang terlihat memancarkan berbagai macam energi cahaya Kalau kita lihat di trailer seriesnya Mereka ini terlihat sedang menyerang She-Hulk Wrecking Crew ini sama ya Seorang kriminal Seorang penjahat Yang suka melakukan tindakan-tindakan Melawan hukum Dan pertama kali muncul di komik Defenders Nah kalau di versi seriesnya Atau aku lihat di trailernya Mereka ini seperti menyerang She-Hulk atau Jennifer Walters Seperti di tengah malam saat dia pulang kerja Kayaknya sih mereka ini disuruh ya teman-teman Karena gak ada angin, gak ada hujan Tiba-tiba menyerang seperti itu saja Anggotanya terdiri dari Bulldozer Thunderbolt Wrecker Dan Piledriver Berikutnya manusia super lain yang akan muncul juga disini Adalah Mr. Immortal Atau bernama asli Craig Hollis Kenapa aku ngomongnya Mr. Immortal Karena salah satu scene di official trailer She-Hulk Menampilkan seorang pria yang lompat dari atas gedung Dan langsung jatuh ke atas mobil Namun tidak mati sama sekali Dan scene ini sama banget dengan versi komiknya Mr. Immortal ketika dia terjun dan menjatuhkan dirinya sendiri Dari atas gedung Ke bawah tepat di atas mobil Mr. Immortal pertama kali muncul dan mulai debut Di komik West Coast Avengers Isu ke-46 Mr. Immortal ini kalau di komik mendapatkan kekuatan dari entitas kosmik bernama Oblivion Berikutnya makhluk yang bukan manusia atau mortal terlihat di series She-Hulk Itu ada seorang judge atau hakim yang mungkin terlihat disini Bentukannya itu seperti elf ya Atau perigitu dengan ciri khas kupingnya itu runcing Terlihat nametag atau nama di mejanya tertulis Judge Price Ini mengacu kepada salah satu karakter yaitu Montgomery H. Price Seorang kaki tangannya Mephisto bekerja di Devil's Advocate Jadi dikenal dengan julukan Agent Mephisto Bekerja di suatu kantor pengacara mungkin ya Jadi mungkin ini kayak ngetis bahwa karakter ini salah satu agentnya Mephisto Seperti yang ada di komik Dan kalau kita lihat di scene terbaru dia ini Berada di sisi atau posisinya dua belah pihak yang berkonflik ya Jadi dia ini sebagai hakim penengahnya Jadi aku juga masih belum yakin ya Siapa karakter ini sebenarnya Tapi kalau dilihat dari nametagnya itu Judge Price Namanya berarti ya mungkin ini mengerujuk ke Agent of Mephisto Itu seperti di komik Berikutnya karakter superhuman yang mungkin muncul juga adalah anaknya Hulk ya Dari pernikahan dia di planet Sakar dulu Di film Thoraknar dulu Soalnya terlihat disini kapal luar angkasanya Grandmaster Atau kapal partinya itu Menghalangi jalur kendaraan Jennifer Walters dan Bruce Banner Mengakibatkan mereka kecelakaan Nah kemungkinan ini anaknya Hulk mungkin ya Mau melihat bapaknya Di komik nama anaknya Hulk ini Sekar Lahir di planet Sakar Dengan istrinya bernama Kaira Jadi ternyata Hulk ini ketika di planet Sakar Punya istri ya itu kalau di komik ya Dan ini akan menuntun kita ke event besar Yaitu World War Hulk Ini masih teori aku aja ya guys Karena kita masih belum tau siapa sebenarnya Yang ada di kapalnya Grandmaster ini ya Menghalangi Jennifer dan juga Bruce Dan yang akan muncul juga sudah pasti Wong ya Sorcery Supreme Dan sepertinya akan membantu She-Hulk Dalam memerangi vampir-vampir yang terbang-terbang ini ya Seperti monster kecil ini ya teman-teman Ya begitulah ya Jadi Wong ini akan jadi cameo dan juga berperan jadi karakternya di series She-Hulk ini Dan jangan lupa ya Ada the one and only Matt Murdock dan Daredevil Yang kemungkinan akan muncul di episode-episode terakhir Wow Bertabur cameo dan keren banget pastinya ya Seri She-Hulk ini Semoga plot alur ceritanya amazing dan tidak mengecewakan Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Tentang karakter-karakter villain dan superhuman Yang akan muncul di series She-Hulk Attorney at Law Semoga bisa membantu kalian dan menambah informasi kalian Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time